Oke, halo, hai, hai, apa kabar semuanya? Selamat malam, ya, jumpa lagi di Instagram Live Eskalasi Management bersama saya, Salva Yurifan Saragi. Oke, baik teman-teman semua ya, setiap malam ya, setiap 8 malam, Instagram Live bersama Eskalasi kita mengundang bidang tamu yang luar biasa. Dan kita banyak belajar, banyak mendengar sharing pengalaman dari bidang tamu yang kita undang. Ya, teman-teman di sini juga sudah menyimak, sudah lihat, sudah follow pasti ya, Instagram dari Eskalasi. Dan hari ini tema kita, kita sharing mengobrol seputar growing inside, impactful outside. Nah, itu pertanyaannya, gimana caranya ya, kita bisa growing, ya, growing dari dalam dan bisa impact dari outside. Oke, baik teman-teman, dan di sini sudah bergabung, thank you ya. Ya, dan saya ingin men-share juga mengenai profil dari bidang tamu kita, ya. Coach Yudi Chandra, ya, beliau ini kalau teman-teman lihat di Instagram beliau, ya, bisa juga follow Instagram beliau, Coach Yudi Chandra. Ya, beliau ini sangat aktif nih, ya, di Instagramnya sharing dan cerita-cerita motivasi. Dan saya lihat nih, Coach ini juga dia banyak mengundang pengusaha-pengusaha yang sangat menginspirasi, diwawancarain, dan ada di channel YouTube Coach Yudi. Ya, teman-teman di sini jangan lupa subscribe juga nih, ya, channel YouTubenya Coach Yudi Chandra. Oke, baik, di sini sudah bergabung nih, Coach ya. Boleh, ini saya mau undang nih, Coach ya, untuk hadir. Oke. Yudi Chandra. Oke, kita masih nunggu, apakah sudah bisa, sudah bisa bergabung, Coach Yudi. Hai, halo, Coach. Halo, apa kabar? Apa kabar? Sehat luar biasa, tetap semangat. Gimana, Coach, kabarnya? Aman, semua, aman. Sehat semua? Aman, sehat. Oke, good. Ini saya sudah, tapi karena hari ini diundang, ya, tampil aja dah. Siap, siap. Oke, luar biasa. Thank you, Coach, sudah mau bersedia bergabung dan sharing kepada kita semua. Coach, apa nih kegiatan selama masa pandemi ini? Wah, kalau bicara kegiatan banyak ya, sebetulnya. Selain saya juga bikin beberapa perusahaan, terutama di era digital ini, bagian-bagian digital, nanti saya juga bakal announce. Kemudian sudah selesai juga bikin satu buku. Harapannya bisa dapat dipublish secara gratis dari salah satu publisher yang pertama di Indonesia. Tapi kita masih nunggu, harusnya bulan depan ya, kita berkrisis. So, selain itu, saya juga di era pandemi ini kebetulan dapat satu ijasa dari Harvard University. Jadi, saya terus go online, terus improve diri sendiri. Oh, keren. Dengan title entrepreneurship di emerging market. So, lumayan interesting, lumayan menarik. Dan selain itu, ya, kegiatan di YouTube, dan lain-lain. Tetapi, memang kalau IG Live saya agak sedikit jarang. Iya, jadi mungkin yang follow saya juga bingungnya, tumen-tumen nih, Coach Yudi, bisa live nih. Ada yang bilang, dalam setahun mungkin, di tahun 2021 ini, mungkin saya baru ini yang kedua kali ya. Iya. Wow. Oke, jadi. Baik. Iya, jadi kalau selama masa pandemi ini, berarti Coach ini produktif sekali ya. Jadi, bukannya kita malah ngerem, tapi ini malah terus kita produktif ya, Coach ya. Buat saya, malah ketika banyak yang ngerem, itulah saatnya kita lari. Ketika banyak yang lari, ya, kita harus dihati-hati, takut nabrak. Jadi, ya. Oke, oke, baik. Coach, hari ini tema kita, kita akan ngobrol seputar growing inside, impactful outside. Boleh, boleh. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, nah ini saya pengen ini nih, minta izin ke Coach nih. Saya lihat Coach ini kan punya certified bagaimana membaca wajah. Oh, iya. Boleh nggak nanti di akhir sesi, kasih satu aja cara membaca wajah, Coach? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Saya ada satu, kasih wajah mas aja ya, gimana. Boleh nggak? Boleh, boleh. Nanti, nanti ya, di akhir sesi kita. Satu aja ya. Tapi yang agak nyeleneh. Satu aja. Yang agak nyeleneh boleh. Nyaleneh boleh, boleh. Tapi nanti di akhir sesi G-Live kita ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Teman-teman di sini ya, sudah bergabung di Eskalasi G-Live bersama saya dan bersama Coach Yudi ya. Boleh nanti kasih kolom komentar dari mana asalnya dan juga teman-teman boleh nanti bertanya kepada Coach gitu ya. Oke, baik Coach. Nah, ini pertanyaan pertama saya. Growing inside. Ya, kita sering mendengar ya, growing inside. Apa sih definisi growing inside menurut Coach Yudi? Growing inside ya, kalau menurut saya, aduh ini agak miring ya, maaf. Ya, kita berkembang dari dalam ya. Karena manusia itu kan sebetulnya, kalau kita bicara dari sisi luar ya, secara fisiknya biasa-biasa aja ya. Dan dari apa yang saya banyak ketemu dengan banyak orang, sepertinya kalau dari luar ya manusia itu gak terlalu banyak berbeda sih, mas. Tetapi ketika kita sudah mulai berbicara, ketika kita sudah mulai mengenal karakternya, dari sana kita baru mengetahui, oh ternyata dia ini bisa sukses karena ini loh. Karena dia punya sebuah karakternya biasa loh. Karena dia punya sebuah sifat atau sebuah kebiasaan leadership yang unbelievable loh. Sebagai contoh, ketika saya ditemukan Bu Marta Tilaar. Mungkin, mungkin saya rasa itu sudah cukup salah satu nama yang dikenal ya, terutama pada kaum wanita. Ya, kalau kita lihat dari luar, Bu Marta ya sangat-sangat humble. Hanya seperti orang tua biasa saja. Beliau 84 tahun ketika saya ketemu. Tetapi ketika melihat dan lebih kenal lebih dekat dengan beliau, Anda akan tahu bahwa ini adalah seorang wanita berusia 84 tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena di usianya yang di umur 84 tahun, Bu Marta masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif. Masih ke kantor, ke pabrik, tiga kali seminggu. 84 tahun. Masih sehat ya? Masih sehat. 84 tahun ya? Dan selain itu juga masih melakukan banyak amal atau berbagi. Dan bukan hanya di uang, tetapi dia sendiri melakukan dan melukis. Melukis dengan tangan sendiri, hand-painted. Dimana lukisan itu kemudian dijual dan disumbangkan uangnya. Untuk orang-orang yang aman. Jadi ketika saya tanya sama Bu Marta, Bu Marta, kenapa begitu sih? Oh karena saya kalau mau nolong itu, saya mau bantu orang itu, saya butuh konektifitasnya. Dan buat itu saya luar biasa banget, Bu Marta. So, itu yang membedakan antara growing inside, growing old inside, dan hanya growing old aja sih. Gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaannya, Coach, growing inside itu artinya bagaimana? Apakah kita terus mengembangkan talenta kita? Atau kita memakai talenta kita? Atau bagaimana, Coach? Jadi gini, kalau kita kalau growing old, itu kan kita tambah tua udah pasti ya? Oke, itu pasti. Semua mengalami semua, growing old, oke. Diam aja pun kita tambah tua. Tetapi pertanyaannya, di dalam kita bertumbuh nggak? Banyak nggak orang tua, yang makin tua makin kekanak-kanakan? Yang makin tua makin so tua? Nah, growing inside, dalam arti kata, apa yang growing di dalam kita, itu adalah mencuriti. Adalah kedewasaan. Adalah pengumpulan diri yang lebih baik. Memaksimalkan positif kita. Bukan hanya growing outside, tetapi di dalamnya itu nggak nyambung. Nah, ini buat saya mengerti yang dari inside ini sendiri. Ya. Oke, baik. Yang masih, walaupun kelihatannya masih muda, tetapi dikarenakan mengalami pertumbuhan inside yang bagus, dia adalah seseorang yang sangat mature atau dewasa. Tapi kalau ngomong-ngomong, mukanya lebih dewasa itu nggak pengaruh ya, Coach, ya? Usianya baru 37, tapi mukanya ketua banget ya kelihatannya. Nah, ini... Apa itu? Ini beda lagi, karena gini, tempat hidup mungkin juga ada, ini ya, ada faktor sudah pasti. Dan selain itu, ketika kita bertumbuh dan kemudian kita tidak happy dalam hidup kita, ya lebih cepat tua. Tapi ketika kita... Berarti banyak pikiran ya, kalau mukanya tua. Nah, yang pertanyaannya growing inside itu, apakah rasa khawatir? Apakah itu rasa bersyukur? Apakah... Rasa apa itu? Yang juga growing di dalam diri Anda. Dan itu yang akan kelihatan di luar juga. Oke, baik. Thank you. Coach Yudi. Nah, saya ingin menyapa dulu, Coach, ya, yang sudah bergabung di Instagram Live, ya. Amin, saya ngomongin. Kalau nggak ngomongin, ya, Josh. Silahkan, Coach, ya. Saya bergabung, nih, teman-teman, dari Zaki Atir, ya, sudah bergabung di sini, ya. Dari Andi Tabita, lalu dari Saddam Hussein, Coach Yudi. Banyak ilmunya bermanfaat. Oke, thank you. Dari Gwenny Ling, Roy Baby Duck, lalu dari Kisudrun Dukun. Wow, ya, sudah bergabung di sini sama kita. Hai, dear Mustamin, oke. Nendek 71, ikhlas 7714. Ya, oke. Baik, teman-teman, ya, boleh nanti close di kolom chat. Teman-teman datang dari mana, dan juga boleh bertanya kepada Coach Yudi. Coach, tadi sudah dijelasin, nih, growing insight, ya, tentang growing insight. Pertanyaannya, untuk anak muda, nih, teman-teman generasi milenial, mungkin dia barusan lulus kuliah, gitu, ya. Bagaimana cara melatihnya, Coach, supaya kita bisa growing insight? Jadi, kalau buat saya ada beberapa cara, ya. Hal pertama, kalau kita pengen ngelatih, itu pertama kali kita harus tahu tujuan kita itu untuk apa. Kita mau ngelatih insight kita itu kalau kita nggak tahu tujuan kita ngelatih untuk apa. Bagaimana ngelatihnya? Bagaimana ngelatihnya? Jadi, cara tahu dulu, lah, apa sih tujuan kita untuk kita mau grow insight. Dan ada dua pilihan di sana. Hal pertama adalah latih kekuatan kita, atau latih kelemahan kita, untuk menjadi lebih kuat. Jadi, sebagai contoh gini. Saya merasa salah satu kelemahan saya, dulu itu adalah, saya merasa saya orangnya geras kepala. Oke, terutama ketika saya masih baru lulus kuliah, atau, ya, masih lagi kuliah juga udah merasa geras kepala. Merasa pintar saat itu. Jadi, apa yang terjadi adalah, mungkin dikarenakan saya cukup beruntung, ya. Karena ketika saya kuliah, saya sudah mendapatkan miliar pertama saya dari jualan. Jadi, saya kira saya pinter, saya kaya, saya hebat. So, apa yang terjadi dengan saya adalah, saya dikarenakan pengalaman tersebut, saya akhirnya jadi mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sulit dengan pasangan, masa-masa sulit dengan orang tua, masa-masa sulit juga dengan finance saya, karena berapa banyak uang yang saya dapat, berapa banyak yang saya buang. So, dari sana saya mulai eksplor diri saya, karena, karena biasanya orang itu kalau nggak tusak, orang itu kalau nggak ketabrak, itu biasanya nggak sadar-sadar. Gitu loh. Semua keadaan begitu, coach. Jadi, ya, ya, bersyukurlah ketika ketabrak gitu. Bersyukurlah ketika ketabrak. Dan, apa yang terjadi saat itu, partner bisnis saya akhirnya mengalami masalah dan ditangkep oleh polisi. Nah, karena ada suatu kriminalitas. Jadi, yang terjadi ketika, ketika hal itu terjadi, saya mulai, saya mulai merasa bisnis saya kacau nih. Kenapa kacau? Karena ya partnernya nggak ada, kan. Partnernya nggak ada. Iya, iya. Dan dikarenakan, dikarenakan partner saya yang mengurus bagian operasional nggak ada, akhirnya ya, dan akhirnya saya bangkrut. Jadi, saya mendapatkan satu M. Jadi, umur belasan. Tapi saya menguruskan dan hancur lebur, ya, dalam satu atau dua tahun. Akhirnya saya bahkan sempat putus kuliah saat itu. Karena, ya, kita umur 19 dapat satu M, contohnya ya. Yang terjadi ngapain sih? Udah punya banyak duit. Bagi saya saat itu banyak, ya, betul, koya-poya. Saya gonta-ganti pelek karena saya demen mobil. Pelek saya 19 inch. Jadi, ngebelek tuh mesti bunyi-bunyi. Iya, kan. Diceperin. Diceperin, ya. Iya, kan. Kemudian, kalau ada polisi tidur, itu, waduh, bener-bener musik pelan-pelan banget. Iya, kan. Hal-hal kayak gitu, deh. Kemudian audionya juga saya isi yang full. Kemudian, di mana kalau lagi macet, saya geber. Supaya kaca sebelah itu geter-geter. Ya, seneng aja, gitu. So, dengan cara saya spending, keluarin uang seperti itu, ya, cepat bangkrut lah. Nah, dan akhirnya saya nggak ngerti bisnis, saya bangkrut. Apa yang terjadi buat saya itu merupakan salah satu pelajaran terbesar buat diri saya sendiri. Dan itu yang membuat saya dewasa. Atau, bukan, saya nggak bilang saya dewasa sekarang, tapi setidaknya lebih dewasa lah dibandingkan dulu. Masih banyak kali yang saya perlu pelajarin. Dan dikarenakan itu, saya juga banyak interview orang hebat. Tapi, ya, itu salah satu titik di mana saya sadar, eh, kok lu begitu ya, gitu loh, maksudnya. Ternyata, dapatkan sesuatu bukan berarti kita itu hebat. Dan ketika saya lagi dalam sesuatu kekacauan di saat itu, apa yang terjadi adalah saya ngobrol sama sebanyak-banyaknya orang. Sebanyak-banyaknya orang, saya ngobrol. Saya cari orang-orang bukan hanya dari sisi bisnis saja, bukan hanya teman-teman pribadi saja, tetapi juga dari berbagai macam sisi agama atau spiritual. Bahkan, ya banyak lah, macam-macam agama. Saya ngobrol dengan salah satu teman saya juga berasal dari Nigeria. Kebetulan saat itu saya di-authoring, ngobrol, dan, ya, banyak hal yang saya pelajarin dari dia juga. Karena ketika kita sedang sulit, kita harus cari orang-orang yang terkadang-kadang kita nggak bakal pernah ngobrol, tapi dia akan memberikan kita sudut yang berbeda. Oke, ya, 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 oke, baik. Dan dari dia akhirnya saya mempelajari satu hal bahwa, kalau kita lagi bermasalah, kita itu seharusnya apa yang kita lakukan adalah bukan kalap kemana-mana. Tetapi kita harus benar-benar kita go inside, diem sebentar, dan tenang. That's how you go. Karena sama seperti kayak kopi. Kopi itu ketika diaduk, pikiran kita itu mabok, kalor. Tetapi ketika sedia, ketika kita stay low, apa yang terjadi adalah kita akan makin banyak air tersebut lebih jereni. Dan itu yang saya lakukan akhirnya. Akhirnya, ya, saya akhirnya berusaha untuk go inside myself. Ngobrol dengan diri saya sendiri. Gue spiritual ngobrol dengan Tuhan, ya, dengan apa sih, apa sih yang sebetulnya saya mau, gitu. Mulai berdamai membuat sebuah konektivitas. Dan di saat itulah saya baru mulai menyadari, oh, ternyata itu loh yang saya mau. Karena banyak sekali orang itu nggak tahu apa yang mereka mau. Atau bahkan mereka nggak tahu apa yang penting buat mereka. Jadi ketika kita tanyakan, apa sih yang penting buat Anda? Bingung jawabannya. Coba deh, apa sih satu kata, apa sih hal yang paling penting buat Anda? Ada yang bilang keluarga. Oke. Kalau tinggal, kalau kemudian saya pernah saya challenge juga. Oke, keluarga buat Anda penting. Oke, kalau saya tanya sama Anda, kalau keluarga itu penting, tapi Anda dengan keluarga, tapi nggak ada uangnya, mau nggak? Bingung, begitu. Jadi terkadang kita harus bener-bener ngerti apa sih nilai yang penting buat diri kita sehingga kita bisa growing inside di diri kita sendiri. Dan biasanya dimulai dari masalah. Oke. Oke. Biasanya nge-flowing aja. Pakai skrip nih. Wow, ya. Luar biasa ya pengalamannya coach ya. Dari jatuh bangunnya tadi mulai usaha dengan partnernya. Dan tadi yang saya boleh tangkap adalah kita coba bicara dengan diri kita sendiri. Coba kita diem dulu ya. Tadi ilustrasi yang kopi. Dan kita coba mulai bertanya nih. Apa sih tujuan hidup kita? Apa yang penting dalam diri kita? Gitu ya. Wow, keren. Oke, baik. Thank you coach. Kita mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung ya. Di Instagram live. Thank you. Di sini kita boleh belajar bareng. Boleh kasih komen teman-teman di sini yang sudah bergabung di kolom komentar. Teman-teman datang dari mana. Dan juga nanti boleh bertanya kepada coach. Oke, ini teman-teman ada juga nih dari Kudus ya. Tadi saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di sini untuk mengikuti Instagram live. Ya, baik. Coach, tadi kita sudah bicara nih tentang growing inside. Nah, sekarang pertanyaan adalah setelah kita growing inside, lalu kita, tema kita adalah impactful outside. Nah, apa sih impactful outside ini menurut coach Yudi? Kalau buat saya, ketika kita sudah grow di dalam, untuk sudah pasti kita akan memiliki sebuah impact ya keluarnya. Karena ketika kita bersinar, ya sudah pasti kita akan menjadi cahaya buat orang-orang di sekitar kita. Oke. Jadi itu sudah otomatis sih. Ketika kita menemukan apa yang kita mau, kita akan bisa memaksimalkan potensi dari diri kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Dan, apa yang penting buat kita? Impactful outside, sudah pasti terjadi ketika kita menjadi berlian atau versi terbaik dari diri kita. Apapun itu. Karena semua orang pasti memiliki keinginan untuk diapresiasi. Memiliki keinginan untuk menjadi seseorang yang bernilai. Memiliki keinginan untuk menjadi seseorang yang berharga. Minimal untuk keluarganya lah atau orang-orang yang dicintai. Jadi, buat saya, ya fokus ke dalam lah. Ketika kita punya akar yang kuat, kita sudah pasti tumbuh untuk menjadi pohon yang baik. Dan ketika kita menjadi pohon yang besar dan kuat, sudah pasti kita akan memberikan buah kepada sekitar kita. Iya, iya, iya. Oke, oke. Baik. Jadi, berakar kuat, bertumbuh ke atas, dan berbuah lewat. Berbuah. Itu startnya, startnya dari growing inside. Growing inside. Oke. Baik. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, Coach, ya. Di kondisi pandemi ini, ya. Ya, di kondisi pandemi saat ini, kalau saya kemarin baca ya, dari kartu prakerja, jadi memang banyak sekali teman-teman yang kehilangan pekerjaan, dan perusahaannya tutup, sehingga banyak perusahaan yang merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya. Sehingga, kalau saya melihat data itu, hampir di angka 2 juta, ya. Ini data ini berdasarkan yang diberikan insentif oleh pemerintah. Nah, Coach, kondisinya adalah teman-teman ini kehilangan pekerjaan. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita bisa grow inside? Sedangkan, saya aja kehilangan pekerjaan. Situasinya sulit. Nah, boleh Coach kasih tips mungkin teman-teman di sini nanti melihat Instagram Live atau yang mendengar rekamannya Instagram Live yang bermanfaat juga nanti boleh di-share ke teman-teman yang mungkin terdampak kenapa pandemi. Boleh di-share, Coach? Buat saya sih gini, kalau kita umpamakan yang terjadi dengan pandemi itu kan ibaratnya hampir boleh dibilang banyak orang itu ngeliatnya sepertinya kok keadaan jadi gelap banget. Nggak ada cahaya nih. Sesuatu nggak kelihatan. Dan buat banyak orang itu menakutkan. Di saat yang menakutkan, anggap kita di luar nggak ada lampu banget sekali. Di sebuah desa, di pergunungan nggak ada lampu. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus berfokus untuk mencari cahaya. Fokus. Fokus untuk cari cahaya. Bukan ketakutan. Bukan ketakutan. Tetapi fokus untuk mencari cahaya. Dan semakin gelap, sebetulnya semakin bisa kita melihat cahaya. Tetapi kita harus fokus. Karena semua orang mencari cahaya. Dan itulah yang Anda harus lakukan. Bukan ibaratnya ketika semua orang kereak-kereak ketakutan, anggap situasi tiba-tiba mati lampu nih. Anda harus semakin tenang. Dan semakin fokus untuk mencari cahaya. Dan itu yang saya lakukan. Jadi ketika pandemi terjadi 2020 seperti yang Anda ketahui juga training di luaran hampir gak ada. Klien-klien saya juga banyak yang harus mendadak mengganti strategi. Jadi apa yang saya lakukan? Saya melihat saya berusaha setback saya coba tenang sedikit. Awalnya saya ikut-ikutan IG Live setiap hari karena banyak sekali trainer dan coaches-coaches yang IG Live. Iya kan? Tapi saya lihat kok makin lama-lamain kayaknya orang-orang pada IG Live itu ngomongin hal-hal yang sama ya. Kemudian saya juga banyak melihat ternyata orang-orang yang muncul di IG Live saya itu hanya muncul ke IG Live kemudian lompat-lompat ke IG-IG Live yang lain. Dan saya sadar sebetulnya ya mungkin itu cara mereka untuk menenangkan diri mereka. mereka untuk menenangkan pikiran mereka. Tetapi setelah saya lakukan IG Live selama seminggu berturut-turut akhirnya saya memutuskan untuk tidak IG Live lagi. Nah ini menarik kan? Kenapa? Karena buat saya teman-teman di IG saya sudah mendapatkan banyak masukan dan cukup masukan dari orang-orang atau trainer-trainer atau konsultan-konsultan atau coach-coach yang bahkan lebih hebat dari saya. Jadi ngapain lagi saya disorong gitu loh. Ya kan? Yang karena kenapa? Karena saya berpikir secara yaudah saya fokus deh. Saya gak ada kerjaan saat itu. Zero. Zero income. Saat itu bener-bener nol income. Ada yang nawarin kerja pun ketemu. Ketika itu istri saya baru mengandung. Jadi ada yang nawarin kerjaan pun saya gak jadi ya oke lah nol aja gak apa-apa. Sedangkan ada staff di di tempat saya yang saya harus ya harus saya jaga ya. Karena saya anggap staff saya sebagai keluarga juga. Kemudian saya berpikir apa sih yang saya bisa lakukan yang bisa membuat sebuah impact di luar sana yang benar-benar melakukan sebuah hal yang real lah. bukan hanya watch-watch ini aja. Bukan hanya ngomongin ini itu aja. Karena ketika saat itu hampir semua yang dibahas di EGLI itu adalah strategi bagaimana menjadi untuk lolos dari era pandemi ini. Dan pertanyaannya dari apa yang mereka bicarakan belum ada yang lolos dari era pandemi. Jadi gimana cara buat strateginya gitu. kemudian saya pikirin kemudian saya pikirin gimana ya? Akhirnya saya menemukan satu masalah yang sama yang saya alami juga di diri saya sendiri yakni ketakutan. Di era pandemi di saat itu saya merasa takut. Saya merasa terancam dan saya aku itu. Bahkan saya sebagai orang coach saya pun merasa takut. Kenapa? saya punya keluarga saya punya tim saya punya anak buah dan mereka harus makan. Dan dan ketika itu saya pikir berarti masalah saya itu bukan sendirian orang lain di luar sana juga takut. Tetapi bentuk dan ketakutan reaksi mereka akan ketakutan itu berbeda-beda. Dan bagaimana dan saya berpikir gimana caranya supaya saya tidak takut. Supaya saya lebih bisa berpikir dan menemukan strategi. Akhirnya saya memutuskan diri untuk bertemu dengan orang-orang atau narasumber yang hebat. Karena saya ngerasa oh level saya disini. Kalau saya punya pemikiran ini disini saya gak bisa mengatas masalah yang di atas saya. Saya harus cari orang di atas saya. Dan karena itu saya mulai mencoba kontak narasumber yang hebat. dan dengan berbicara dengan narasumber yang di luar sana yang lebih hebat daripada saya orang-orang yang sangat sukses dan berhasil dan saya cari mereka yang sukses di dalam era pandemi dan sudah menjalankan. Dan impennya bukan hanya saya belajar dan saya grow di masa pandemi tetapi dari bulan Maret 2020 sampai bulan sampai akhir 1000 YouTube saya bertumbuh dari hanya 1500 subscriber sampai 100 ribu subscriber. Wow. Iya. Dan itu yang membuat saya grow insight. Jadi fokus kepada fokus insight deh. Cari cahaya di tengah kegelapan. Dan jujur kepada diri. Iya. itu sebenarnya saya alami juga coach. Jadi saya waktu sebelum pandemi sebenarnya saya 2018 2016 bahkan saya membuat startup startup walaupun sebelumnya saya sudah punya bisnis lalu 2016 buat startup digital dan ternyata nggak berhasil. Di tahun 2018 saya akhirnya putuskan untuk ditutup. Nah waktu itu saya stress banget aduh ini gimana caranya ya kita punya usaha kita punya tim lalu pada waktu itu saya juga melakukan yang sama coach saya memawancarai pengusaha-pengusaha sukses untuk masuk saya shooting gitu ya lalu masuk ke channel youtube saya. Nah ternyata dari selama 2018 sampai saya pandemi kemarin 2020 awal itu saya produtif shooting dan bertemu dengan beberapa pengusaha. Dan justru saya yang banyak belajar sebenarnya. Nah dari belajar disitu saya mendapatkan malah belajar dari mereka dan dapat suatu strategi wah ini bagus nih strateginya. Akhirnya saya coba praktekkan di masa pandemi ini. Tapi selama masa pandemi ini malah saya youtube saya malah turun. Garang upload lagi. Kita malah kebalik ya. Kalau saya dulu sebelumnya kalau selama pandemi saya malah fokus waduh kemarin dapat ide dari salah satu narasumber dan wah ini bagus ide-nya. Saya coba praktekkan di selama masa pandemi ini dan ternyata hasilnya luar biasa. dan jadi ketika tadi kita sampaikan ya ketika kita merasa takut kita merasa sendirian atau masa apa tadi ya gelap gitu ya kita coba cari cahaya. Cari cahaya tadi kalau coach disampaikan kita bisa belajar atau melihat pengalaman dari orang yang lebih hebat di atas kita. Begitu coach ya. Oke baik thank you teman-teman. Thank you coach thank you teman-teman yang sudah bergabung disini ya dari wanita bijak Jogja. Makasih coach buat insightnya yang berharga yang dibagikan. Oke wabiasa kesaksian coach. Oke baik teman-teman sekalian. Nah coach kita udah di pengunjung nih di pengunjung acara IG Live kita. Tadi ada apa tadi satu apa permintaan dari saya coach bagaimana cara membaca wajah nih supaya teman-teman disini yang bergabung disini dapat satu cara deh ya karena saya lihat di website-nya coach ya di www.coachudcandra.com kita membaca wajah ini untuk bisa mencari partner bisnis mencari pasangan hidup mencari karyawan juga bisa coach ya nah kasih satu tips dong coach buat kita semua caranya nih boleh jadi kalau bicara tentang baca wajah juga sebetulnya ini adalah salah satu hal yang saya dapatkan ketika dalam kegelapan oh ya jadi saya itu melihat bahwa ketika kita mendapatkan sebuah tantangan ketika kita mendapatkan kegelapan kita fokus kita akan mendapatkan jalan jadi ini sharing sedikit mungkin agak sedikit lebih waktunya gak apa-apa ya oke sharing sharing cepat aja saat itu saya cari jodoh itu susah masa sih gak percaya ya teman-teman disini percaya gak kalau pot seri jodoh susahnya gak percaya ya ya karena ya apa yang terjadi dari apa yang saya lihat kemudian dijalanin setelah 1-2 tahun kok ternyata berbeda dengan apa yang saya ekspek gitu loh jadi ya sama lah dimana-mana dan jadi begitu jadi begitu yang terjadi nah saat itu saya gelap banget tuh saya gelap banget saya bingung wah saya udah udah cukup berumur tapi saya ketika saya pacaran 3-4 tahun cuman kok akhir-akhirnya ujung-ujungnya putus melulu capek saya stress coach ini gak percaya katanya kok susah cari jodoh nih gak percaya orang percaya oke coach lanjut coach menarik nih ceritanya jadi dan saya kan orangnya sama sekali gak percaya yang namanya ramal-ramalan oke saya percaya segala sesuatu itu pasti ada solusinya loh orang mau mau terbang aja bisa buat soal terbang kok masa saya cari jodoh gak ada ilmunya gitu ya kan ilmu ya ilmu peribon ya bener gak iya jadi apa yang terjadi adalah ketika saya gagal di pacaran pertama saya itu saya pacaran 3,5 tahun karena saya gak pernah sebentar-sebentar tetapi ya 3,5 tahun itu lumayan lama loh dalam arti kata kalau kita pacaran 3,5 tahun hanya untuk diputusin bener gak ya kan capek udah capek hatinya capek waktunya capek kantongnya juga capek ya kan iya saya belajar di ISC MIBT apa-apa itulah you name it lah you name it lah sebut namanya tapi tetap saya merasa kok kayaknya ada yang kurang ya gitu gimana sih caranya saya bisa tahu secara intern ya kan secara intern ketemu sama orang ketemu sama wanita kayaknya cocok nih sama saya nih gitu ya kan oke akhirnya saya melihat ada yang namanya baca wajah tapi ramal-ramalan saat itu oke jadi ngeliat aduh mas ini kayaknya mas bakal kaya nih mukanya kayak gini nih ya kan karena gimana saya gak percaya ramal-ramalan gitu loh ya kan saya pikir kalau mau ramal-ramalan di Indonesia dukun udah banyak banget ngapain saya ramal-ramalan ya kan oke dan dikarenakan itu saya sampai pergi ke Amerika akhirnya saya menemukan salah satu teknik yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang dipakai oleh IBM AT&T AT&T satu perusahaan Amerika Raksasa Telekomunikasi ya dan dan banyak perusahaan lain bahkan FBI gimana caranya membaca wajah secara scientific setelah dikarenakan itu saya akhirnya saya sampai terbang ke Amerika belajar udahlah mendingan keluar uang saya mendingan keluar usaha daripada saya salah cari jodoh kenapa? karena gini salah cari mahal ongkosnya ya nah salah cari pacar pun ongkosnya mahal loh hati-hati loh itu mahal banget bayarnya itu sama kayak anda bawa neraka ke bumi betul nggak? apalagi kalau udah punya anak jadi nggak kebayar Amerika lagi ya jadi nggak kebayar buat saya itu nggak kebayang sama sekali jadi udah dah karena buat saya kan kalau saya nikah saya maunya sekali karena ya kasihan anak saya kemudian juga saya merasa bahwa ya buat apa sih kalau apa nikah cuma hanya untuk nikah aja gitu loh jadi ongkosnya mahal buat saya so setelah itu ya dengan ilmu ini akhirnya saya belajar baca wajah nah neraka di bumi bener banget tujuh banget pacaran aja kalau lagi berantem itu terasa neraka di bumi coba bayangin kalau udah jadi istri udah tidur bareng anda atau suami anda ya kan? wah beneran kan? nah biasanya seumur hidup ya kalau saya pilih pasangan ya? seumur hidup seumur hidup dan apalagi kalau udah sampai punya anak lagi kan itu aduh saya gak bisa ngebayangin dosanya juga kalau buat saya kan kasihan anak kita juga kan? ya jadi ya akhirnya saya belajar baca wajah saya aplikasikan ini ilmu dan akhirnya saya saya dapet istri yang kalau buat saya luar biasa dan saya memiliki perawinan yang saya very grateful lah saya sangat bersyukur tentang itu dan dikarenakan saya mendapatkan ilmu ini dalam kesulitan saat itu tentunya akhirnya yang terjadi adalah klien-klien saya mulai banyak nanya ke saya coach coach ini kan bisa baca wajah ya tapi secara scientific gimana sih cara cari karyawan gimana sih cari partner bisnis gimana sih cara negosiasi akhirnya apa yang terjadi ya saya mendapatkan ya jadi dapet banyak order gitu loh ya dan di masa pandemi ini ketika ketika apa namanya ketika ketika banyak copy order saya banyak diundang esilet atau was-was ini masuk ke RCTI majalah-majalah kenapa? karena karena mereka mereka juga tau ini dari klien saya jadi dimana awal-awal saya gak mau dikenal sebagai pembaca wajah tapi di era pandemi ini jadi menjadi sesuatu berkah buat saya jadi ya ini dua pelajaran mungkin untuk ketika ketika anda anda mengalami kesulitan di enjoy aja deh udah pasti ketika kita bener-bener ngejalanin Tuhan itu gak bakal kasih kita sesuatu yang lebih berat dari apa yang kita gak bisa jalanin dan ketika kita jalanin dengan senyum ya bisa jadi berkah bisa jadi berkah nah jadi ya untuk contohnya kalau membaca wajah saya sekarang kalau saya ngomong kayak gini kasih satu contoh ya kasih satu contoh satu cara oke sebetulnya di Youtube saya saya banyak bacain artis-artis juga hampir setiap bulan dateng tuh media muka saya aja dibacain muka saya boleh boleh gini mas ini mau yang hoki-hokian atau yang beneran yang beneran aja ya beneran dong gini kalau saya lihat dari jidat mas jidat mas itu agak sedikit miring kalau dari samping oh iya itu begini seperti ini gitu ya artinya apa artinya ketika mas berpikir itu pengen tahu ujungnya apa sih pengen cepat aja betul gak suka secara prosedur gak suka tuh kalau dibilang eh kamu step satu harus begini ya step dua kemudian seperti ini step tiga seperti ini mas itu maunya langsung oke gimana sih gimana sih wajah saya gimana sih apa sih saya yang kurang itu sebetulnya adalah tendensi dari dari anda jadi kalau saya gaul dengan anda saya akan lebih ketika negosiasi sebagai contoh atau kita mau jualan gitu dengan anda saya lebih baik dari awal langsung bilang eh benefitnya seperti ini lo mau gak dan anda cepat kok membuat keputusan kan ada orang tuh yang membuat keputusan setuju ya ya setuju tapi seseorang yang cepat untuk membuat keputusan karena dari tipe jidat anda anda berpikir dengan cepat dan berarti dengan cepat dan ketika anda bilang bahwa anda mikir-mikir dulu itu artinya ga mau simple oke ya bener-bener dan ini bukan ramal-ramalan dan ini hanya dari satu tipe rambut oh hanya saya dari satu tipe wajah aja nah kalau mau saya terusin ini bisa berhari-hari saya tau jadi nonton juga jadi Chandra atau saya juga banyak dibahas di was-was Indigo anda bisa google nama saya di news banyak tuh artis-artis bahkan waktu Anastasia juga sempat saya bacain ketika lagi viral tuh videonya bener apa kagak aduh itu menarik ya menarik ya teman-teman yang bergabung disini eskalasi live jadi teman-teman kalau pengen belajar lebih dalam lagi mengenai membaca wajah karena tadi kos cerita dia mendapatkan pasangan dari membaca wajah dan juga dari cari partner cari karyawan itu dengan cara cepat membaca wajah kita langsung bisa mengenali lawan bicara kita saya lihat ada kelasnya juga di website saya lihat ada kelas ini juga ya kelas training membaca wajah juga ya kebetulan banyak sih yang gini jadi karena banyak permintaan ya jadi saya saya akhirnya memutuskan mungkin untuk ya akhir tahun lah saya bikin kelas kecil-kecilan lah karena sebetulnya saya punya fokus juga lebih banyak di bisnis tetapi kan sayang nih sebetulan untuk membacaan wajah ini sebetulnya juga banyak dampaknya ke bisnis karena untuk mencari karyawan mencari tim mencari partner bisa sebetulnya nah dari face reading juga sebetulnya ini pertanyaan bagus sih dari Maria Suryanti apa bisa digunakan untuk upgrade diri bisa banget jadi sebagai contoh kayak tadi saya inginkan mas mas kan terkadang berpikir pengen langsung tahu secara cepat dan bertindak bertindak biasanya pemikirannya lebih cepat artinya apa mas itu kurang sabaran ya 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 upgrade lah jadi kita bisa lihat bahwa apa yang dari kan kalau saya kan ngebacanya yang bagus-bagus ya karena gak mungkin dong baru baru ketemu IG Live langsung bacanya yang jelek-jelek tapi kebuka semua ibaratnya semuanya dari satu itu ya mungkin ketika ketemu dengan orang yang mungkin berpikir lebih prosedural mas tahu bahwa eh saya ini orangnya memang tipe saya berpikirnya cepat eh saya ini memang tipenya mau tahu bereaksinya cepat mungkin orang tersebut bukannya lambat tapi saya kecepatan bisa gak dan sering gak terkadang sabar pernah kan pernah mungkin karena bentuk dari jidatnya dalam melakukan sesuatu kadang cepat banget dapat ide dikerjain dan ini juga bisa ini juga bisa kejeblos jadi dengan mengetahui wajah kita dengan mengetahui wajah pasangan kita sudah pasti kita juga bisa tahu dari segala sesuatu jadi setiap kali ada hitam itu pasti ada putihnya setiap kali ada yang positif ada yang positif kita ada orang dikaruniai otak yang pintar sekali intelektualnya tinggi sekali bisa jadi kebanyakan mikir bisa jadi terlalu banyak pertimbangan kita harus bisa melihat diri kita sendiri itu kayak gimana karena sebagai pembecah wajah kalau saya selalu berkata bahwa sebagai pembaca wajah ya kan saya yang tahu wajah saya saya yang tahu wajah orang lain artinya apa saya yang harus memahamin growing insight dulu kan saya yang belajar saya expect orang lain yang gak ngerti wajah saya yang berubah buat saya kan gak mungkin nah ini impact outside jadi dengan semakin banyak kita belajar semakin banyak kita memahami diri kita kita semakin bisa berbagi oke sip mantap wah luar biasa ya teman-teman yang bergabung di instagram live banyak hal yang kita pelajari dari coach Udi coach Udi sebagai menutup saya dengar juga banyak program-program training ya coach ya yang coach adakan juga boleh di share dong coach jadi salah satu program training yang saya lakukan itu sebetulnya lebih ke uang ya sekarang karena saya melihat banyak ketakutan dari uang dan di bulan depan saya akan membuka bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa melepaskan diri dari pola-pola keuangan kita karena saya lihat gini ada orang memiliki kecenderungan-kecenderungan keuangan tersendiri sebagai contoh ada orang yang kalau kalau ngabisin uang itu gampang banget tapi dapetin uang gampang banget juga ada orang yang benci dan riku dengan uangnya juga ada jadi dia gampang nyari duit tetapi dia benci dengan uang nah hal-hal itulah yang terkadang terkadang berpola kepada kehidupan keuangannya jadi dan ini sebetulnya alasan kenapa kalau orang kaya bangkrut itu mau kaya lagi gampang tetapi kalau orang yang terkadang dari sisi nyari uangnya sulit susah nyari uang atau gak pernah ada uang dapet loter bisa bangkrut lagi kan sering bahkan di Amerika di Amerika pun disiapkan ini konsultan konsultan-konsultan untuk orang-orang yang mendapatkan loter kenapa? karena mereka rata-rata kembali walaupun mereka dapet 1 juta dolar 10 juta dolar karena karena yang terjadi adalah mereka punya psikologi keuangan itu tetap sama ya contohnya gini lah banyak sih orang naik orang orang gajinya naik tetapi utangnya nambah itu kan gak masuk akal banyak kan orang seperti itu gaji naik nih harusnya tambungan nambah gak? ya ya tapi kenyataannya berapa banyak orang yang gajinya naik utangnya nambah ya itu itu adalah psikologi keuangan dan ini yang sebetulnya harus dibereskan ini adalah sebetulnya dasarnya karena segala waktu itu dari inside kalau akarnya udah gak beres ya kita susah untuk bisa berkembang dan menjadi orang yang nilai oke baik kapan coach acaranya kegiatannya workshop atau seminarnya? mungkin kira sebulan dua bulan lagi sebulan dua bulan lagi nanti akan ada di website atau boleh ikut di follow IG saya monggo nanti biasanya dari IG ya thank you ya oke baik jadi teman-teman saya pakai skalasi apa yang belajar tentang uang tadi ya itu bisa nanti follow instagram coach ya coach Yudi Chandra dan juga bisa cek di website beliau di www.coachjudychandra.com oke baik coach thank you buat sharing malam hari ini luar biasa kita banyak pengalaman dari coach dan semoga bermanfaat buat kita semua thank you coach Yudi Chandra ya thank you oke baik terima kasih juga buat teman-teman sahabatnya skalasi bye-bye coach ya teman-teman yang sudah bergabung disini sudah menyimak kita ngobrol dengan coach Yudi Chandra semoga bermanfaat ya dan disini jangan lupa follow instagram eskalasi manajemen ya di follow karena kita setiap hari IG live kita mengundang narasumber bintang tamu yang akan berbagi dan sharing kepada kita semua dan jangan lupa juga share follow instagram saya salva underscore saragi ya salva underscore saragi ya dan kita akan ketemu lagi instagram live besok sabtu ya saya besok mengundang seorang pengusaha travel wah pak Anton yang akan sharing bagaimana di masa pandemi ini bisnisnya sangat apa ya sangat wah sangat apa ya waduh sangat bergantung harap gitu cemas-cemas gitu ya dan nanti kita akan ngobrol dengan pak Anton di besok sabtu jam 2 siap oke baik semua terima kasih sukses buat kita semua dan tetap selalu semangat selamat menikmati